Heartliner, sesaat lagi kita akan mendengarkan Heartline News. Semoga info yang kami berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda. Oke, selamat mendengarkan. Salam sehat. Keep on listening. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana meminta masyarakat untuk mengurangi kerumunan. Dan jika tidak ada keperluan yang penting dalam masa, diharapkan mengurangi mobilitas atau lebih baik di rumah saja. Dengan harapan kasus COVID-19 akan semakin menurun dari zona merah ke zona oranye. Dan wali Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih kepada Propopinda dan Provinsi bersama pemerintah kota untuk terus menjaga Kota Bandar Lampung. Dan selalu memberikan saran yang baik sehingga saat ini Kota Bandar Lampung menjadi zona oranye dari COVID-19. Berikut pemaparan Bunda Eva. Masalah penyekatan kan kita tidak bermata masalah penyekatan kita terbiasa. Yang penting semua masyarakat paham bahwa ini untuk kaitan kita bersama. Begitu kepatuan kita bersama. Dan Alhamdulillah dengan penyekatan kembarangan kita cepat masuk ke rumah orang lain-lain. Makinlah sekarang kita untuk mobilitasnya. Karena untuk BOR kita tunggu di luar biasa. BOR turun biasa. Dan juga yang akan namanya lancar anak-anak prokes juga kita sudah luar biasa. Sekarang ini perumunannya yang kita harus kurangi. Karena kalau perumunannya kita nak berkurang dan juga pun kita minta tolong kepada semua masyarakat. Kalau tidak penting-penting amat, tidak usah keluar rumah. Karena kita itu kalau kelihatan pergi-pergi kemana-mana itu, sampai itu itu melihat kita. Zonanya merah terus. Tapi kalau perumunan kita berkurang, insya Allah. Tapi Bunda percaya, masyarakat Kota Bandar Lamu sudah melaksanakan yang terbaik untuk daerah kita yang kita cintai. Dan Bunda juga banyak berterima kasih. Masyarakat sudah melakukan untuk daerah kita. Dan juga Bunda juga terima kasih kepada perubah pindah. Yang tidak pernah tim-timam bersama pemerintah kota. Selalu keliling. Dan juga Bunda juga mengucapkan terima kasih kepada provinsi. Insya Polda, Pak Dantren, semua perubah pindah-provinsi. Bunda juga terima kasih yang sudah banyak memberikan saran masukkan kepada Bunda Eva, kepada kami pemerintah kota, yang alhamdulillah. Kita sudah masuk zona oran, dan insya Allah, dalam waktu dekat, kita akan masuk. Zona aman. Tim Liputan Radio Heartline melaporkan. Demikian Heartliner Anda telah mendengarkan Heartline News. Kiranya info yang kami berikan dapat menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, keep on growing and never give up.